Hai co-friends, di sini ada pertanyaan, jika diketahui X1 dan X2 berturut-turut adalah 5 dan 12 persamaan kuadrat yang mungkin memiliki akar-akar tersebut adalah? Jika kita melihat soal seperti ini, maka konsep atau rumus yang digunakan yaitu, ingat, rumus persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2 yaitu, X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, dalam soal diketahui, X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 12. Maka, X1 ditambah X2 sama dengan 5 ditambah 12, yaitu sama dengan 17. Lalu, X1 dikali X2 sama dengan 5 dikali 12, yaitu sama dengan 60. Sehingga, rumus persamaan kuadratnya yaitu, X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Maka, X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 yaitu 17, X ditambah X1 dikali X2 yaitu 60, sama dengan 0. Nah, maka persamaan kuadratnya yaitu, X kuadrat dikurangi 17X ditambah 60 sama dengan 0. Nah, jawabannya tidak ada dalam pilihan ganda. Nah, sekarang kita coba. Semuanya kita kali 3. Maka, 3X kuadrat dikurangi 51X ditambah 180 sama dengan 0. Nah, ternyata jawabannya ada dalam pilihan ganda, yaitu B. Maka, persamaan kuadratnya memiliki akar-akar 5 dan 12, yaitu 3X kuadrat dikurangi 51X ditambah 180 sama dengan 0. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.